Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan bahas routing static 3 router dengan plsm dimana di topologi ini kebutuhan leptek aja itu ada 45 host terdiri dari 35 PC lab 30 set 10 gadget phone atau smartphone dan laptop guru kemudian kebutuhan lab animasi ada 50 host terdiri dari 35 PC di labnya kemudian 15 gadget atau smartphone dan juga laptop guru nah kebutuhan ruang guru berjumlah 220 host terdiri dari 110 laptop dan smartphone dari kebutuhan 50 host kemudian 50 host kita ambil yang mendekati dari jumlah host ini untuk lima 45 dan 40 ya itu kisaran ada di 62 berarti kita gunakan nanti adalah prefix 26 ya di mana untuk netbasnya adalah 192 kemudian eh untuk kebutuhan ruang guru 220 host ya terdiri dari 110 ini kita ambil karena jumlahnya 200 kita akan gunakan 254 host 254 host yang mendekati ya dari dos 20 dengan prefixnya adalah 24 dan netbasnya 255-255-25.0 nah disini sudah saya tentukan IP routing router ruang guru ya 210 10 10 10 0 30 30 kenapa 30 karena nanti cuma dua router saja ya untuk yang akan berseblangan bertetanggaan ya kemudian nanti untuk laban lab di lokal ya IP lokal lab animasi ruang guru yaitu masing-masing 50 192 98 52.26 kemudian sama ya ada net ID nya 192 98.22 dan di lab TK.J.192 28.50.2.26 nah nanti langsung saja ya biar gampang nanti kita langsung aja ini kita pilih routernya adalah 299 ya kemudian 941 aja ya nanti kita lihat dulu masing-masing routernya 299 kita lihat sini ada tiga buah interface ya gigabyte 001 dan 02 kemudian juga router untuk 1941 di sini ada apa sih ya jadi enggak perlu nambahkan interface dari masing-masing router ya ada sama ada dua Oke baik karena sudah cukup apa namanya interface nya kita akan sambungkan ya kabel ya di sini konektornya kita gunakan cross untuk g00 kita sambungkan ke g00 juga ya dimana di sini langsung kita kasih keterangan biar gampang 30 g00 ya g00 Oke berarti kita kasih keterangan dimana untuk router IP nya adalah 2 10 2 10 2 10 ya oke 2 10.10.10.1 kemudian refx nya 30 ya dimana netlast nya itu nanti 252 ya nah ini sesuai yang di sini ini ya 30 252 kemudian untuk g00 pada router 1941 kita buat IP nya 2 10 10 10.2 slash 30 ya dimana nanti netlast nya biar gampang ini diingat 252 seperti itu oke nah ini kita kasih di sini aja ya biar 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 kemudian untuk yang kita kasih nama aja nih router satu ini router non kita kasih ruang guru ya ruang guru kemudian di sini kita kasih web animasi ya web animasi kemudian di sini kita kasih web tkj misalnya nah gitu ya oke eh berikutnya kita berikan juga di sini di sini di sini g01 ya g01 biar enak juga g01 juga kita berikan di sini kemudian IP nya adalah g01 6 … 21 ya 2011 ya .. dvr 21 berarti kita tambahkan kita kasih catatan ya nyerantikan eee g01 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 oh ya sorry tadiر地itta ация di sini adalah 21 acompañan titik 11.. ditik 11.. titik 1 prefix 30 ini juga sama 21 11 11 titik 2 prefix nya 30 ya biasa ya netmask nya 252 gitu ya ini juga kurang gig nya ya interface nya gig 01 nah kita oke udah gig 01 ya sama ya biar-biar enak kita gig 01 disini sama kita kasih ini gig 01 cuma kurang netmask nya nih ya 252 nah ini tadi kurang ya g00 juga sama g00 oke ini sudah ini sudah sekarang kita ke ip enggak kita kasih alat lagi ya end device nya kita kasih misalnya switch dulu ya switch 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 kita kasih switch nya itu 29 dan ngajak ini juga sama ini juga sama ini juga sama oke kita kasih langsung aja kita rapikan ya kita kasih ini misalnya kabel ya kabel dulu kita kasih kabel kita ambil kita ambil g01 ke switch interface pas internet 01 ya biar lurus gitu ya kemudian ini juga sama ini g02 saya lupa langsung saya kasih interface nya ya kemudian kemudian ini juga sama kemudian ini juga sama pas internet 01 oke oke ini sudah ini sudah nah ini kita kasih dia misalnya tadi g01 ya untuk lokal ya baik kita kasih catatan g01 g01 tadi IP nya untuk animasi adalah 192 168 50 50 detik 2 detik 1 ya prefixnya adalah 26 26 nah kita lihat disini kebutuhannya karena 45 host animasi 50 host animasi 50 host yang mendekat itu adalah 26 ya disini sudah saya kasih kemudian nanti netmask nya adalah 192 192 oke kemudian disini g02 ya untuk ruang guru ruang guru itu 220 host ya ini berarti 254 nah prefix nya 24 24 25 00 berarti di ruang guru ini kita gunakan prefix 24 g02 adalah IP nya ruang guru itu 192 168 60 titik 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 1 prefix nya 24 dimana 0 ya kalau 0 itu 24 oke kemudian di labtkj oke 00 labtkj itu ada 45 host 45 host itu mendekati adalah jumlahnya adalah 60 usahakan gak boleh kurang dan melebihi kalau lebih bagus ya makanya sama kita gunakan prefix nya 26 IP nya adalah 192 68 50 oke kita tambahkan berarti 192 168 50 titik 1 prefix 26 netmask nya nanti itu menggunakan 192 gear kita gak kemana-mana nanya timnya tadi ini adalah G 0 ya G 0 oke nah ini dia G 0 0 disini ini sudah ini sudah baru kita kasih pen device nya itu PC ya anggap ini PC 1 kemudian PC kemudian laptop ruang guru biasa pakai laptop ini juga ada beberapa laptop ya kemudian ini juga laptop komputer 1 kemudian komputer 1 kemudian juga disini saya copy ini bercepat disini untuk lab untuk lab gitu kalau kalau biasanya di ruang guru seneng tanpa kabel berarti dia tambahin access point access point access point disini wireless kita kasih wireless pt saja access point pt kita tes ini satu oke kita sambungkan kabelnya masing-masing ini ke sorry ini switch ke sini ya 0 nah disini kita kasih satu itu ya satu penggambar angkap ini satu komputer di ruang guru masing-masing laptop guru kemudian untuk di lab sebenarnya ada juga sama saja nanti setting kita anggap saja kabel saja semuanya kabel ini juga kabel ini juga kabel ini juga kabel sini kasih kabel saja oke kemudian ini juga sama kasih kabel kasih kabel kemudian ini sama kasih kabel oke oke kemudian ini saya ambil wireless contoh saja kita pakai wireless kita matikan dulu ini kita ganti jadi wireless kita hidupkan kembali kemudian kemudian ini juga sama kita matikan kita ganti pakai adapter wireless kembali seperti ini ini contoh pada di lapangannya pun kalau di lab masing-masing ada akses point biasanya seperti itu tinggal masing-masing di setting aja ini akan simulasi ya gak apa-apa ya oke ini sudah ini sudah sekarang tinggal kita setting masing-masing dari router ya kita ambil dari router animasi dulu yang sebelah kiri ya mau dari mana juga sama aja kemudian kita langsung ke cell biar gampang biar kelihatan disini saya ganti tulisannya agak besar ya reference font cell itu saya ganti 12 saja ini juga sama 12 oke apply gede ya jadinya oke cell i 12 kayaknya kegede ya kalau apa ya buat belajar bentar nah disini perhatikan IP nya yang nanti kita konfigurasi oke dari IP yang router lab animasi oke biasa kita enable dulu kemudian konfigurasi kemudian kita pilih IP nya perhatikan disini IP nya di g00 ya kita kasih hostname dulu hostname lab animasi kemudian interface nya int g00 nol IP nya adalah IP address 210.10.10.10.2 art maksudnya adalah ingat 30 ya 255 255 255 kemudian no sudden oke kemudian kita daftarkan lagi IP g01 yang ini ya kita daftarkan lagi interface g0 g01 IP address adalah 192 168 50 titik 1 prefix nya adalah 255 255 255 titik 192 karena slash 26 kemudian no sh oke disini sudah ya kemudian kita berikan ini mulai IP di ruangguru kita buka IP ruangguru nah ini ada tiga kita mau sel kita klik enter kita klik enable kemudian konfigurasi terminal kemudian kita kasih hostname juga hostname nya itu misalnya ruangguru ya ruangguru kita setting dari g00 g00 interface g00 g00 ip address 210.210.10.10.10.1 netbas nya 255 255 255 255 255 255 252 prefix 30 ingat jangan sampai salah kita enter kemudian no sh no subden kemudian kita daftarkan lagi interface g01 int int g01 ip address g01 itu 211 titik 11 titik 11 titik 1 ya sama 255 255 255 titik 252 pdpx 30 ya jangan lupa ini pdpx 30 kemudian kita enter kemudian kita no sh 0 subden kemudian kita daftarkan lagi interface g02 ya g-02 ip address nya ip address dia adalah 192 168 1624 ya 60 titik 1 255 255 255 titik 0 oke 0 sh oke exit exit lagi oke exit lagi oke ini sudah kemudian sekarang kita daftarkan ini ya kita daftarkan webtkj kita biar kelihatan disini nah disini sel i ya ini biar lebaran nah gitu ya enter label dulu configure terminal kemudian host name nya kita kasih host name nya misalnya webtkj webtkj kemudian kita daftarkan ip nya ya itu adalah g01 interface g01 disini adalah 211 sorry sorry ip address 211 211 11 11 titik 2 255 255 255 titik 252 222 no sh kemudian kita daftarkan lagi yang kedua g00 interface g00 ip address adalah 192 168 50 titik 1 prefix 2625 255 255 255 192 gitu ya jangan sampai salah oke no shut down enter oke nah disini kita exit lagi exit lagi oke disini sudah sepertinya sudah terhubung ini ya tinggal kita tes router ke router aja dulu atau kita lihat disini ini adalah kita buat masing-masing ip nya 52 ya kita lihat perhatikan disini kita contohkan desktop ip address seperti biasa statik ip nya 192 168 berapa itu 50 titik 2 ya kemudian kita copy disini 1 gateway nya ini kita copy lagi ip nya ip 4 disini adalah 3 eh tadi yang lewat ini adalah 192 ya 192 itu hanya adalah 1 192 192 oke kemudian ini juga sama ini kita kita kasih kita kasih ya 4 kemudian 192 kemudian 12 oke kita tes ini masing-masing tersambung tersambung ini juga sama oke kalau ini belum tersambung kemari nah ini sekarang kita setting untuk ruang guru dulu ya karena banyak yang pakai laptop ya atau smartphone misalnya oh iya saya tambahkan lagi nih smartphone smartphone itu kita kasih lagi dia smartphone disini smartphone gitu ya masih lagi misalnya punya tablet ya nah disini tablet nah saya pindahin aja dua biar akatan rapi gitu berada jarak ya oke ini udah ini sudah ya ini sudah kita kasih dia ini ya anggap ini nanti mau akil aja lah ya nah ini kita kasih dia IP-nya ya kita ketik lagi yang G02 ya untuk DHCP ruang guru kita enable lagi kontek konfigur terminal sorry terminal kemudian kita kasih IP DHCP pul ruang guru NETFOP 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 nantikan disini kita masuk ke NETFOP 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 192 168 60.0 255 255 255 255 255 kita lebarin dikit nah gitu ya 255 255 255 0 kemudian konflik 16.1 60 dihcp ini 4 ping konflik dihcp address sebentar kita cek lagi 198 60.0 kemudian kita kasih ya ada nr server ya misalnya nanti punya cloudflare ya 1 1.1 1.1 kemudian kita apa namanya ip ip dhcp excluded ya exclude ya exclude address exclude address itu nanti kita mulai dihcp itu misalnya 192 168 60 titik 1 sampai dengan 192 168 60 titik 10 misalnya misalnya ya karena banyak nih rombol oke white mark ya kita coba lagi 192 192 168 60 titik lima oke coba kita cek disini disini di sini di sini ini kita kasih misalnya laptop IP nya adalah 192 168 60 titik 62 ya udah ketik langsung tadi 4 perhatikan ini sudah tersambung ya Coba kita cek di sini konflik desktop nah ini dia ini masih nolol ya kita buah dulu biar patent ya DNS nya 111 tadi sudah kita masukkan kemudian IP nya disini ini juga sama tabletnya masih belum masuk ya cloudflare nya kita setelah buat dulu kita buat DHCP benar pasti default gateway nya belum dimasukkan ya tadi Oh sorry sorry tadi ada kelupaan default root 192 168 60.1 coba kita coba lagi kita ubah ya kemudian pastikan jadi kita belajar dari kesalahan ya Nah ya jadi 00 ini masih harusnya udah 01 kita buat lagi disini contohnya Hai harusnya tadi udah setting ya Oke masih setting ulang aja lagi setiban kita X kita X kontek ini IP DHCP full ruang guru kemudian network 192 168 60.0 255 255 255 0 kemudian default default root 192 168 60.1 kemudian kita kasih misalnya IP 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 DHCP IP DHCP IP DHCP IP DHCP exclude ya IP DHCP exclude address itu misalnya 192 168 192 168 168 168 State titik 10 hmm ya oke kita Coba lihat lagi kita lihat disini kita pastikan oke ya sudah masuk tadi kemudian disini juga sama static oke sudah masuk gateway nya kemudian yang ini juga sama desktop nya belum masuk kita coba lagi ini sudah masuk sebenarnya nanti di lapangan tidak seperti ini biasanya sudah terdetect otomatis oke ya sudah masuk tinggal berarti ini kita kasih IP nya misalnya 6 ya IP static nya 192 168 60.10 sudah berjauhan dikit oke ininya tadi 1 ya disini 1 kemudian disini 1.1.1.1 punya cloudflare oke kita sambungkan sekarang kita tes dari sini ke sini sambung ya kita tes lagi dari sini disini nyambung dari sini ke sini oke juga dari sini ke HP oke ya sambung nah ini tinggal ini ini sudah kita setting ini belum ya 51 ini tinggal kita setting yang adalah 50.26192 50.1 berarti ini adalah 192 168 50.2 192 ini ya 192 kemudian ini gateway nya adalah 192 168 50.1 kemudian dina's yang kalau salah ya kemudian ini kita kasih IP IP nya 192 168 kemudian berapa ini tadi 50 titik 3 192 kanal 126 gateway nya kita copy saja kita ganti ya oke 1 nah ini sudah selesai sekarang tinggal yang ini 2 ini 3 nah ini 4 ya 192 168 kita copy bercepat 4 ini tadi netmask 192 prefix 26 kita ganti 1 cek masing-masing gateway nya oke gateway kemudian ini juga sama gateway oke nah sekarang adalah menghubungkan dari sini ke sini ke sini jadi ini semuanya harus terhubung ini semuanya harus terhubung dengan topologi yang ada satu sekolah ini satu sekolah langkah pertama adalah kita dari sini juga gak apa-apa dari sebelah kiri biar kenal kemari gitu berarti kita next hop ya oke yang kita ambil adalah ip tetangga ini ip tetangganya itu ini 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 dan ini ya ip tetangga oke kita aktifkan dulu kon t konfigurator terminal ya kita daftarkan misalnya ip root ya 192 168 60 titik 0 konfigurator 24 ya 255 saya lebarin lagi ini sorry 255 255 titik 0 ip tetangganya ini ya ip tetangganya kita ambil adalah 20 210 10 10 10.1 kita ambil adalah 210 10 10.1 kemudian kita ambil lagi disini ya ip yang disini kita daftarkan ip root berapa disana 192 168 50 0 networknya disitu adalah 192 ya 255 255 255 192 210 titik 10 titik 10 titik 1 oke kemudian kemudian ip tetangga router tetangga nah ini dia yang kita ambil 211 nya ya 211 ip root 211 yang ini ya titik 11 titik 11 titik 0 ya networknya kemudian netmasknya 255 255 255 252 awas ya prefix 30 baru kita masukkan 210 ini ip tetangganya ya dari sini 210 210 ya benar 10 titik 1 oke kita exit saja lagi dah ya sekarang yang ini ya nah kalau ini tinggal kemari dan kemari ke kiri dan ke kanan dia ntar kita x lagi kita n dulu kita config terminal kemudian kita root ya ip root kita ambil sebelah kirinya itu ya lab animasi ip lokalnya 192 168 20 ini berapa tadi sama-sama 50 nih waduh 50 tadi ini 20 50 oh disini salah iya saya ganti dulu saya ganti dulu saya ganti dulu saya ganti dulu saya ganti saya ganti tadi ini kesini kesini berarti yang belum di edit itu tadi ini kesini kesini berarti ini aja yang saya edit ya untuk ip lab animasi itu saya ganti jadi misalnya biar gak ada dua kali ya misalnya 40 ya 40 berarti ini kita ganti konti kita gantinya langsung aja kita tiba ini interface G01 int G 0 1 ip address 4192 168 40 1 255 255 255 192 oke exit exit lagi kemudian ini jadi 40 sorry 40 ya biar beda biar gak kerja dua kali ini kena dihubungkan kesini 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 gitu ya berarti ini kita ganti jadi 40 ini 40 ini 40 40 juga sama 40 41 nah ini kalau kekurangan statik seperti ini ya jadi belajar ini ya kita ada kesalahan ya itulah belajar gitu ya 4 ini 4 4 jadi tahu kekurangannya oke sekarang kita tes dulu kemari oke ini dari sini ke sini oke ini sudah terhubung nah sekarang tadi saya mau daftarin ini ke sini dan ini ke sini tadi karena sama saya teringat berarti tinggal kita buat ini ya kita biar udah kita mulai lagi kita aktifkan dulu enable kemudian configure terminal kemudian kita mau daftarin IP tetangga ini ya next hopnya dari sini kesini ini dulu yang kita daftarin IP lokalnya agar dari bawah lokal di ruang guru bisa terhubung ke ruang lab animasi kita pilih IP nya itu adalah 192 168 40 titik 0 ya 255 255 255 192 ingat ya prefixnya 26 kemudian IP tetangga routernya itu adalah 2 10 ya titik 10 ini kurang lebar ini biar biar enak liatnya gitu ya 10 titik 10 titik 1 ya oh titik 2 maaf titik 2 ya enter maaf sorry disini 255 255 1 198 40 0 255 255 kita cek ini ada kesalahan sepertinya 40 sudah kebat 01 10 10 02 30 0 0 0 1 ya kita mulai dari tadi oh iya tadi sorry tadi perintahnya lupa iproot ya aduh nafsu banget nah ini dia ya iproot oke ya kemudian tadi ke animasi sekarang ke ftkc ya iproot gitu ya berapa ipnya 192 168 50 titik 0 disini ip tetangganya ya ip tetangganya adalah 11.2 211 oh di anek masanya dulu ya 255 255 255 sama ya 192 perpix 26 kemudian disini tetangganya tadi berarti disini adalah 11 ya 11 titik 11 titik 11 titik 2 oke nah kita x x oke ini sudah ya kemudian tinggal yang ini ini keterhubungan lokal ini terhubung sini semua kita lakukan ini wilebaran ini wilebaran nah ditangga ini tetangga ini kita ambil di yang ini tetangganya kita aktifkan dulu enable kemudian configure terminal kemudian kita daftarkan IP lokal tetangga di ruang guru misalnya disitu adalah 192 168 60 titik 0 255 ya 24 255 titik 0 kemudian IP nya IP router nya adalah 211 11 11 titik 1 ya kemudian wih salah lupa lagi nah nafsu amat IP root gitu ya terus nah tetangganya lagi IP root yang di animasi 192 168 40 titik 0 sama 255 255 255 192 ya 211 211 11 11 titik 1 kemudian daftarkan IP tetangganya ya IP root 2 10 ya 2 10 titik 10 titik 10 titik 0 255 255 255 titik 252 ya 211 11 11 titik 1 enter oke exit exit nah kita langsung ke hasilnya aja ya barangkali bisa terhubung ya sudah ini karena sudah next hop ya kalau kita lihat di masing-masing kita buktikan saja langsung dari misalnya dari sini ke smartphone sukses oke coba yang jauh yang jauh yang jauh yang jauh dari laptop ke laptop di lab tkj oke mantep ya mantep ya ini di lab animasi ke laptop kemudian disini sambungkan lagi disini iya bebas yang mana aja ya yang penting sudah terhubung dari sini ke sini kemudian dari laptop si HP ke laptop oke dari HP ke laptop sini juga oke baik saya rasa itu ya mudah-mudahan bisa dipahami kiranya nanti buat belajar sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih